laptop Acer Travelmate P249 series yang G2M nah ini spesifikasi defaultnya cuma pakai harddisk RAMnya 4GB kemudian prosesornya i7 gen 7 seri U eh i3 gen 7 seri U mau kita upgrade untuk RAM dan SSD nya nah untuk RAM ini kita pakai team group jadi bawaannya itu ada 2400MHz yang ini juga 2400MHz tapi jalan di 2133 kalau tidak salah nanti kita lihat di task manager nah jadi ini bisa upgradeable ya ini adalah RAM bawaannya dan ini RAM yang baru untuk upgrade jadi 8GB dual channel kemudian ini juga ada slot m.2 SSD NVMe yang 2280 full-size bisa juga kita di sini tapi karena bahannya nggak ada kita nggak upgrade di sini nah kita upgrade SSD nya pakai caddy ini caddy bekas dan juga pakai WD Blue bekas nah kali ini saya bongkar jadi saya cuma ambil dalemannya WD Blue SSD SATA yang 250GB 250GB ini kok kayaknya nih sepertinya ada diramnya nih nah nanya ini sepertinya diram keren juga sudah ada diramnya nih SSD SATA 250GB nah untuk upgrade ini kita nggak ribet ya kita cukup buka baut yang ada di cover ini nah ini cover satu dua tiga empat ada empat baut dibuka dan untuk membuka ini ini DVD drive nya jadi sebelumnya ada DVD drive nya cukup buka baut ini buka baut ini tarik perlahan DVD drive nya lepas kemudian kita pakai caddy nya jadi mudah ya covernya dia untuk upgrade khusus covernya tidak jadi satu disini nah ini bagian dalamnya hard disk SATA SATA m.2 2 slot RAM oke saya mau masukkan dulu ini bongkaran dari SSD SATA ke sini SSD SATA nya sudah terpasang jadi posisinya kebalik dibanding yang tadi nah seperti ini dalamannya aja kemudian jangan lupa ini bracket nya kita kembalikan bracket ini bracket ini tadi nya ada di DVD RW kita taruh disini kita lepas dan kita taruh di caddy untuk masukannya kita balik tekan berlahan oke saya masukkan dulu setelah kita pasang ternyata bracket ini nggak bisa dipasang ini karena doll ini lubang bautnya jadi tadi kan saya pasang satu karena satunya doll setelah saya pasang malah doll dua-duanya jadi kita pasang polosan nanti kita bantu double tip atau ganjal dan sebagainya untuk memastikan caddy ini nggak lepas jadi ini dimasukkan gitu aja nah setelah dimasukkan kalau berkatnya tadi nggak rusak itu dibaut disini tapi terpaksa buat ini nggak kita pakai atau mungkin bisa kita pakai kalau ada pengaitnya kita lihat nanti ini buat ini kita pakai atau tidak RAM sudah terpasang dan kita tes dia running di 2133 walaupun di 2400 MHz untuk RAM bawaan dan RAM update tanya sama-sama oke nice Alhamdulillah dan untuk perbautan terpaksa saya meninggalkan baut ini karena baut ini nguncinya itu di bracketnya bracket bawaan bracket bawaan DVD RW nya Acer jadi dari DVD RW kesini ini kedua lubang ini baru ke ini nah ini yang membaut disini karena tadi caddy nya doll pada saat video sebelumnya tadi caddy nya doll jadi nggak saya pasang dan polosan aja tapi harusnya sih kuat aja nih kalau nggak dipaksa buka nggak terbuka kayaknya oke Alhamdulillah nice oke